Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar laporan pemeriksaan BPK RI di Kota Jambi dapat segera ditindaklanjuti dan segera diselesaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dari hasil catatan LHP BPK terdapat kelebihan pembayaran pada Sekretariat DPRD Kota Jambi dengan 25 pelaksanaan sebesar Rp219.940. Menanggap pihak tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absorasi Buang saat ditemui usai rapat Kamis 20 Juni 2024, meminta agar Sekretariat DPRD Kota Jambi segera menindaklanjuti dan segera menyelesaikan persoalan tersebut. Saya hormati dan saya banggakan terkait kira-kira BPK yang sama-sama kami kawan-kawan sudah mengetahui. Ada kawan-kawan di DPRD, tentu kita, saya selalu pimpinan sudah menginduskan kepada Sekretariat DPRD Kota Jambi untuk diselesaikan secara administrasi. Kita sama-sama tahu bahwa kawan-kawan BPK ini kan ada waktunya. Kalau hari kerja, kita akan selalu pimpinan segera menyelesaikan itu untuk diselesaikan secara administrasi. Mekanisme yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Jambi, saya itu sudah menginduskan. Kita harus menghormatin teman-teman, dan selalu dilaporkan, agar teman-teman itu kepada DPRD Kota Jambi. Sampai jumpa di video selanjutnya.